Intro Halo guys, ketemu lagi Kita baru ada di daerah Ambarawan nih Mau cobain naik kereta api bisata Lokasi stasiunnya ada di museum rel kereta Ambarawa ya Tepatnya di jalan stasiun nomor 1 Panjang Kidul, Kejamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Museumnya buka setiap hari ya guys Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Kalau untuk kereta api wisatanya Cuma jalan di hari Sabtu, Minggu dan Tanggal Merah aja guys Ada jadwal keberangkatannya juga loh Jadi dipastikan jangan sampai ketinggalan kereta ya Pagi di jam 9.30 pagi Kemudian siang di jam 11 sama jam 1 siang Untuk jadwal keberangkatannya bisa berubah-ubah ya guys Biasanya ada jadwal tertera untuk 1 bulan Harga tiketnya Rp120.000 ya per orang Itu sudah termasuk tiket masuk ke museumnya Untuk tiket hanya bisa dibeli di lokasi ya Untuk jam bukanya dari jam 8 pagi Perjalanan kereta api wisata Ambarawa Dengan lokomotif uap ataupun diesel vintage Saat ini melayani rute Ambarawa Tuntang Pulang pergi ya guys Untuk jarak tempuhnya sekitar 6 kilo Selama perjalanan kita juga dipandu oleh turgad loh guys Jadi kita bisa tahu sejarah kereta api Durasi perjalanannya sekitar 1 jam ya Selama perjalanan kita bisa menikmati pemandangan yang indah banget Di gulung yang melewati persawahan dan rawa pening guys Keren banget kan Kalau yang ini namanya rawa pening guys Rawa pening itu merupakan danau alami yang berarti wening atau hening, tenang dan damai Rawanya besar dan luas guys Biasanya digunakan warga sekitar untuk memancing dan untuk wisata Pada zaman dulu kereta ini digunakan sebagai transportasi Karena relnya sekarang udah gak aktif lagi Jadi digunakan sebagai kereta api wisata Perjalanan dari stasiun Ambarawa menuju ke stasiun Tuntang Berhenti di stasiun Tuntang lanjut kita balik lagi ke stasiun Ambarawa Kereta ini merupakan peninggalan bersejarah loh guys Sudah ada sejak tahun 1800an Menurut sejarahnya, dulunya stasiun ini bernama stasiun Willem Yang merupakan jalur kereta api pertama Semarang, Solo, Jogja Selain naik kereta api wisata, kita juga bisa berkunjung ke museumnya loh guys Banyak banget peninggalan bersejarahnya Stasiun Ambarawa ini dibangun oleh India Belanda Dan diresmikan pada tahun 1873 Setelah dinonaktifkan pada tahun 1976 Stasiun Ambarawa ini dijadikan sebagai museum kereta api Banyak hokomotif uap yang disimpan dan dirawat di sini Bisa jadi tambahan rekomendasi wisata di daerah Ambarawa kan guys Lumayan seru loh guys, wajib dicoba Oke deh guys, thank you for watching ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya